Aku harus intropeksi diri Terus, salahku apa sih? Kita masih sering menyalahkan keadaan Dibandingkan dengan mengevaluasi diri Mungkin, saat ini kamu belum terlalu mengerti pentingnya intropeksi diri Setiap orang memerlukan intropeksi diri Untuk menentukan tujuan hidup, prioritas, serta hal-hal lain Untuk mengembangkan dan memperbaiki diri Manfaat apa sih yang didapat? Nah, simak baik-baik ya, agar tidak gagal paham Manfaat intropeksi diri yang mungkin belum kamu mengerti Satu, kita cenderung punya performa akademis dan kerja yang bagus Yang kedua, kita dapat mengelola emosi dengan baik Yang ketiga, kita bisa mengenali diri kita sendiri Yang keempat, kita dapat mengevaluasi kinerja kita Dan yang kelima, kita bisa memonitor pikiran kita sendiri Nah, tips untuk intropeksi diri yang bisa kamu coba Satu, tanya dirimu sendiri Kira-kira apa saja sih yang perlu dievaluasi pada dirimu? Kenapa itu perlu? Dua, sediakan waktu Luangkan waktu 5-10 menit saja untuk intropeksi diri setiap harinya Yang ketiga, lakukanlah setiap hari Intropeksi bukan aktivitas yang dilakukan sekali Kita perlu melakukannya terus-menerus Tenang Jangan khawatir Intropeksi bukan hanya tentang kesalahan saja kok Intropeksi itu penting untuk dilakukan Agar kita tahu langkah apa saja yang akan kita ambil dalam hidup Mulai dari rencana jangka pendek Rencana jangka panjang Sampai pengaturan emosi Jika seseorang hidup tanpa intropeksi diri Maka mereka akan semakin sulit memahami diri sendiri Dan hal-hal itu bisa berakibat buruk ke kehidupan sosial mereka Kalau kita saja tidak mengerti sama diri kita sendiri Apalagi orang lain Jika masih kesulitan Silahkan bisa hubungi kami Terima kasih Jangan lupa saat selesai Jangan lupa saat selesai Terima kasih.